Dari data teknik tersebut dapat saya simpulkan bahwa cat waterpropping dari propan berkualitas baik dan memiliki kekantalan yang sama dengan cat waterpropping pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Haripin Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat atau melindungi permukaan dak beton seperti ini Untuk melindungi dak beton akan saya lapisi menggunakan cat waterpropping Cat waterpropping yang akan saya gunakan adalah propan ultraplake membran yang berbahan dasar modifit poliretan atrilik Untuk mengetahui kualitasnya akan saya jelaskan setelah selesai mengaplikasikannya Seperti yang telah saya sampaikan pada beberapa video yang lalu Sebelum mengaplikasikan cat waterpropping Terutama pada bidang horizontal Permukaan yang akan dilapis cat Harus benar-benar bersih dari debu, lumut, atau minyak Seperti halnya permukaan dak ini Sepintas terlihat bersih Akan tetapi masih terdapat debu halus Yang melekat dan jika tidak dibersihkan Akan mengurangi daya rekat cat Untuk itu bersihkan minimal Dengan menyiramnya Dan menyikat seluruh permukaan yang akan dilapisi Cat waterpropping Setelahnya bilas sampai bersih Dan tunggu permukaan dak mengering Karena kondisi cuaca cukup panas Permukaan dak ini telah kering kurang dari 2 jam Sebelum melakukan pelapisan Kita harus menyiapkan beberapa alat bantu Yaitu bak serta roll cat, kuas, dan wadah berisi air Untuk merendam kuas serta alat untuk mengaduk cat Seperti biasa Cat harus diaduk terlebih dahulu Sebelum dan selama penggunaan Untuk menjaga kualitas campuran komponen cat Untuk pelapisan dahulukan pada bagian sudut menggunakan kuas Dan pastikan sudut dak tertutup cat Terutama jika terdapat retak Pelapisan dapat ditambah dengan membran tisu atau fibernet Karena permukaan dak ini halus Pelapisan cat menggunakan kuas hanya pada bagian sudut dan sisi glass block seperti ini Sedangkan untuk permukaan bebas Melakukan pelapisan cat dapat dilakukan dengan roll cat Pelapisan pada permukaan dak yang dipungsikan untuk aktivitas sehari-hari Pelapisan cat diulang minimal 3 kali pelapisan Setiap lapisan arah roll atau kuas harus berlawanan seperti ini Untuk lapisan pertama arah pengecatan antara utara dan selatan Sedangkan untuk lapisan kedua arah pengecatan barat dan timur Sebelum melakukan pelapisan kedua Tunggu lapisan pertama kering atau setelah 1-2 jam pelapisan Pelapisan ketiga arah pengecatan sama seperti pada pelapisan pertama Yaitu utara dan selatan Lakukan cara tersebut pada lapisan keempat dan seterusnya Lebih tebal lapisan cat Maka akan lebih baik daya tahan serta kualitasnya Untuk lama waktu pengeringan cat waterpropping Propan ultraplek membran 30 menit untuk kering sentuh 3 jam untuk kering tekan Sedangkan untuk kering sempurna dibutuhkan waktu 3 hari Dari data teknik tersebut dapat saya simpulkan Bahwa cat waterpropping dari propan berkualitas baik Dan memiliki kekentalan yang sama dengan cat waterpropping pada umumnya Sehingga bisa menjadi salah satu rekomendasi Untuk mengatasi rembas atau bocor pada dinding vertikal maupun horizontal Untuk daya sebar pada media seluas kurang lebih 12 meter persegi 3 kali pelapisan hanya menghabiskan 2,6 kemasan 4 kg Atau 10,4 kg Atau 0,86 kg per meter persegi tanpa diencerkan Untuk daya rekat pada permukaan semen cukup baik Dan setelah kering permukaan lapisan cat sangat halus dan tidak lengket Untuk selanjutnya insya Allah saya akan melakukan komparasi cat waterpropping propan Dan dengan yang lain Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daya tahannya Seperti pada beberapa video saya yang lalu Demikian video saya untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh